Pertanyaan dari Aal Bang collab sama Bayu satu aja dong Yang kemungkinan Minggu, minggu ini apa? Gimana caranya biar bisa tendangan pisang Itu mau pisang Ambon Atau pisang Raja Sereng Pertanyaannya yang bener apa? Hello! Masih sama tadi dari Spotways Oke, kali ini gue ada di studio Spotways Kali ini gue bakal nyantai Kalau biasa gue nge-review ataupun playtest Nah kali ini gue bakal jawab Q&A yang ada di channel Youtube Spotways, jadi buat kalian yang kemaren Udah sempat komen Di channel Youtube Spotways, terus nanya-nanya Sama gue, nah kali ini gue sisihkan Waktu, yeah, sombo Oke, sebelum gue mulai jawab pertanyaan kalian Kalian jangan lupa subscribe, like, Comment, and share, karena untuk yang pertama Pertanyaan dari Aal Bang collab sama Bayu Sabtaji dong Dia tuh udah beberapa kali kita coba Dan beberapa kali Gue emang pengen banget sama dia Karena banyak permintaan dari kalian Kalian tim sporty juga buat Collapse sama dia Jadi emang gue lagi usahain Dan kemungkinan Minggu, minggu ini apa bulan ini sebelum puasa Itu gue udah Collapse sama dia Soalnya kan jadwal liga juga udah libur Sebelum dia masuk Tc timnas juga sih Bang tutorial flank dong Bagaimana Iya yang flank itu lagi kita cari Udah kita lagi cari bintangnya juga Biar jadi sekalian buat kalian Jadi ada motivasinya buat kedepannya yang Berposisi sebagai flank Lanjut ke pertanyaan berikutnya Tapi sebelumnya makasih banget buat kalian yang Selalu pantengin channel Youtube Spotways Dan juga subscribe juga udah gitu Bagiin ke temen-temennya Terima kasih banget Bang tolong dong buatin konten Buat pemula yang gak bisa main bola biar jago Itu konten itu udah pernah gue buat Di channel Youtube Spotways Kalian bisa liat di kiri atas Sebelumnya udah gue buat Untuk yang pemula-pemula seperti gimana Lebih ke mentalnya sih Insya Allah sedikit membantu kalian Mencoba buat main futsal ataupun sepak bola Bang tips memilih sepatu yang Yang solve sesuatunya keset Keset kali Keset Bang tinggal dimana Tinggal di repok Iya iyalah nanya Mau ngirimin paket lah ya Bang enakan spek Apa adidas dari segi kenyamanan Dan kontrol bola Nah Kalau dari segi kenyamanan Atau kontrol bola Itu masing-masing brand punya Ciri khas masing-masing beda Dalam segi pembuatan sepatu Ataupun bahan yang digunakan Dan juga kalau kontrol bolanya Itu masing-masing pemain Lebih ke individunya Gimana cara mengontrol bola Dalam hatian Bolanya kencang atau pelan Ataupun mau langsung di shooting Ataupun yang lainnya Itu lebih ke si individunya Tapi kalau untuk kenyamanan Itu balik lagi ke kalian Mau brandnya semahal apa Tapi kalian gak nyaman Ya percuma Lebih baik pake yang biasa-biasa aja Cuman kalian ngerasa nyaman Dan bisa ngeluarin permainan terbaik kalian Itu sih yang lebih terpenting Bang Apa inspirasi abang Jadi pemain futsal Inspirasinya apa ya Inspirasi gua sih Dulu Memang cita-cita gua dulu tuh Jadi pemain bola Lapan besar Terus Terus Karena postur Dan juga link juga gak terlalu banyak Jadi Pas Dua ribu berapa ya Gua banting Setir jadi pemain futsal Tapi gak ninggalin bola ya Karena memang bola yang banyak Ngebesarin gua juga Kalau inspirasi jadi pemain futsal Apa ya Kaling yang gua inget banget tuh Denny Handawyo Yang sekarang jadi pelatih ya Itu Itu idola gua Jadi inspirasi gua dia Karena dia itu Juga termasuk pemain yang Yang kalem Kalem aja ya Gak banyak tingkah gitu Jadi gua cukup mengidolakan dia Kesukaan sepatu bang Andi Apa nih Oh sepatu gua biasa sih Gua pake Nike Margulal At least itu Mau futsal Mau sepak bola Cuman kalo futsal sih Ada R10 Ronaldinho Itu enak juga tuh Gua pake itu sih Bang gua mau nanya Gua kan keeper nih Nah mental gua kadang suka down Kalo ketemu lawan yang pro Soalnya gua baru fokus futsal Beberapa bulan ini Nah tips yang cocok Buat keeper kayak gua Gimana ya Tips keeper gimana Yang buat ngatasin mental Yang down saat ketemu lawan Yang jauh lebih kuat Ataupun jauh lebih punya nama Dibanding lu Dan lu juga baru baru Kemarin Itu kalian bisa liat Tipsnya di kiri atas Sama Bang Ucup kemarin Bang Gimana caranya Biar bisa tendangan pisang At least sebelum lu nendang Lu makan pisang Kalaupun lu ga bisa juga Lu taro pisang di bolanya Pasti itu Bakal tendangan bakal pisang Tergantung sih Lu mau pisang Ambon Apa pisang Raja Serai Atau pisang apa Jadi lu harus liat lagi Pisangnya apa Pertanyaannya yang bener apa Allah Kata gua Bang Kenapa kalo konten selalu lapangnya Interlock Kenapa ga pucar sintetis Kenapa Gua harus memastikan diri gua nyaman Juga ga pake sepatu itu Karena yang setau gua Setiap gua main dimanapun Atas tunamen besar Entah itu piala emas kah Entah itu piala liga kah Entah itu Tunamen-tunamen Itu biasanya menggunakan Ground atau alas yang Ga sintetis Jadi kalo gua Pake disintetis Juga percuma Karena gua ga bisa merasakan Sepatu itu nyaman apa engga Dan itu juga kan Impactnya ke lulu orang Yang nonton video gua Jadi gua harus gunakan Pinil digunain Karena memang Memang itu yang Terasa banget Bang Awal mula dibentuknya Spotways gimana Jujur kaget Mas pertama kali nyari tokonya Karena ga jauh dari kampus Dan kaget tokonya Deket banget Nah kalo kalian pernah tau Dan pernah Apa ya Kayak pernah beli juga Dulu itu ada toko kecil Namanya kandang bola Itu ada persis Samping beri mob Itu kecil banget Cuman karena Minat dan antusias Dan juga Banyaknya pembeli Akhirnya kita sewa toko yang lebih besar Dan Berubah nama Biar lebih familiar dari kalian Bang ga ada keinginan buat Brand Bikin brand sepatu lagi bang Buat brand sepatu ya Gimana ya Belum kepikiran sih buat kesana Karena brand-brand yang ada Dan lokal-lokal yang ada pun Standarnya udah bagus banget Jadi buat Kita Kita coba dulu Kalian cinta dulu Brand lokalnya Bang Tapan berdirinya Toko Spotways Kalo Spotways sendiri Itu baru sekitar 2 tahunan Pake nama yang lama Sebelumnya itu Kandang bola udah ada sekitar 4 tahun Jadi Fondasinya udah cukup Baik Buat kita pindah ke Nama baru Dan toko yang jauh lebih besar Oke yang pertanyaan lagi Ada dari Abdullah Muafa Bang dari kapan channel youtube Spotways dibuat Kita itu Buat dari September 2017 Sudah ada sekitar 2 tahun deh Kalo ga salah Terus itu video awalnya Itu kalo ga salah Gue masih pake baju putih Dan itu gue masih culun banget Sampai sekarang gue masih culun sih Bang kenapa kontennya olahraga? Pertanyaan menarik nih Iya Karena Yang Kita jual Semua tentang olahraga Sepatu Kayak kas kaki Udah gitu Kayak baju Dan lain-lain sebagainya Faktor pendukung buat kalian Berolahraga Jadi Jadi kontennya olahraga Terus kalo gue jual Gerebak rumah artis Gue kayak Ini ya dong Kayak artis-artis Kayak Ata Halita Dan lain sebagainya itu Aduh tolong Aduh tolong Apa tujuan anda bikin channel ini? Apakah untuk Absensi Atau memberi manfaat ke orang lain? Apa ya tujuannya? Ya Ya betul banget Tujuannya mengedukasi Awalnya banget sih Konsepnya buat mengedukasi ke kalian Gimana sih? Karena Sejauh Penglihatan Pantauan kita Belum ada Channel Channel Youtube ya Yang Memberikan Orang Kayak ngasih tau gitu ke orang Gimana sih cara Buat milih sepatu yang nyaman Yang bagus Gak salah milih sepatu Jadi kan untuk harga-harga sepatu kan Sekarang udah lumayan mahal Jadi kalo Buat ngeluarin Uang yang nilainya Lebih Kayak 1 juta Tapi kalian Belum merasa nyaman Kan itu sayang buat kalian Jadi kita mengedukasi ke kalian Poinnya sih Memang memberikan Manfaat ke kalian Mengenai Gimana cara memilih sepatu Bahan sepatu yang digunakan Abang jomblo gak? Kebetulan gak jomblo sih Gitu Bang Coba collab sama dengan Ali Abidin Pemain famos Skillnya bagus tuh Iya nanti gue coba Collab sama Ali Abidin Sejauh ini gue coba Ali Ali Anu Ali Anas Ali Nasrullah Dia juga udah Koglo konteks si Anas Dan gue coba Belajar bahasa Inggris yang Fasih dulu kalo gak Belajar bahasa Arab Biar ngobrolnya Enak sama si Ali Abidin Lu mah mintanya yang ini Si luar negeri Ali Abidin Itali udah sedikit Gue Sedikit banyak gue udah jawab Banyak pertanyaan Cuman Memang banyak banget Pertanyaan yang belum kita jawab Jadi buat kalian Jangan sumpah-sumpah Buat komen Nanya lagi Nah nanti ada sesi-sesi kayak gini nih Yang bakal gue jawab Satu-satu pertanyaan kalian Nah kali ini gue bakal Kasih tau Pemenang dari Challenge gue kemarin Jadi gue sempet ngadain challenge Buat Bisa review bareng gue Pemenangnya Itu challenge-nya Buat video Sekitar satu menit Itu Di tag Ke gue sama ke Sportwis Dan Kalian posting di IG kalian Pemenangnya Dapat hadiah Satu pasang sepatu Dan nanti bakal Collab sama gue Pemenangnya Udah Udah gue dapet Namanya Anwar Anaklanang Nama akunnya Nanti bakal dihubungin Sama pihak Sportwis Buat dateng ke Depok Review bareng gue Gitu Kok nama lu Anwar Anaklanang ya Nggak ada Nama akun yang Jauh lebih baik Itu yang berfaedah Hahaha Oke Sekian video gue kali ini Video gue kali ini Memang agak sedikit ringan aja Gue jawab pertanyaan Pertanyaan kalian yang ada di channel Youtube Sportwis Oke itu aja video gue kali ini Kalian jangan lupa subscribe Like, comment, share Jangan lupa follow instagram gue G-O-L-E-C-9 Oke Gue Andi See ya ELA Em Auf